Intro Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi laptop ketika bermain game itu sering keluar sendiri Not responding, nge-freeze, nge-hang, dan crush Nah terus caranya gimana kak? Langsung saja ke caranya Langkah pertama Langkah pertama silahkan kalian cek dulu spesifikasi game yang akan kalian mainkan di laptop kalian Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi minimum atau belum Silahkan kalian cek saja dengan cara klik kanan logo start Kemudian kalian pilih run Nah disini silahkan kalian tulis saja DXDAC Kemudian kalian klik ok Nah pada DXDAC ini silahkan kalian cek Apakah laptop kalian itu sudah sesuai dengan spesifikasi minimum terhadap game yang akan kalian mainkan atau tidak Nah jika ternyata laptop kalian itu tidak sesuai dengan spesifikasi minimum game Maka laptop kalian tidak akan optimal dalam menjalankan game tersebut Atau bahkan tidak bisa dijalankan game tersebut Nah jika ternyata laptop kalian itu sudah sesuai dengan spesifikasi minimum game Tapi ternyata sering keluar sendiri kalian bisa lanjut ke langkah kedua Langkah kedua silahkan kalian buka file explorer Kemudian silahkan kalian minimase Setelah itu silahkan kalian klik menu search Dan tulis saja tags manager Nah kemudian kalian buka tags manager Nah jika sudah silahkan kalian klik kanan windows explorer Kemudian kalian pilih restart Dan tunggu hingga proses restart selesai Nah jika sudah selesai silahkan kalian close saja Dan lanjut ke langkah ketiga Langkah ketiga silahkan kalian buka file explorer Kemudian silahkan kalian klik kanan local disk C Kemudian kalian pilih properties Nah disini silahkan kalian pilih tools Kemudian kalian pilih check pada menu error checking Kemudian kalian pilih scan drive Dan tunggu hingga proses scanning selesai Nah jika sudah selesai silahkan kalian close saja Dan silahkan kalian close saja Nah selanjutnya kalian bisa lanjut ke langkah keempat Langkah keempat silahkan kalian buka menu search Terus kalian tulis saja edit power plan Nah kemudian kalian klik saja edit power plan Selanjutnya silahkan kalian pilih change advanced power setting Nah disini silahkan kalian scroll ke bawah Kemudian kalian pilih tombol plus pada PCI Express Dan kalian klik tombol plus lagi pada link state power management Dan ubah on battery dan plugin nya itu menjadi off ya Ini kan maksimum kalian ubah menjadi off semua Setelah itu silahkan kalian klik apply dan ok Jika sudah silahkan kalian close saja Dan lanjut ke langkah kelima Langkah kelima silahkan kalian buka menu search Terus kalian tulis saja disini cmd Kemudian silahkan kalian pilih run as administrator Jika muncul seperti ini atau jika muncul perizinan kalian klik yes Nah pada cmd ini silahkan kalian ketik seperti ini ya SFC garis miring scan 0 Setelah itu kalian klik enter Nah kemudian silahkan kalian ketik seperti ini ya Nets winsock reset Nah setelah itu kalian klik enter Nah jika sudah silahkan kalian close saja Dan lanjut ke langkah ke enam atau langkah terakhir Langkah terakhir silahkan kalian klik menu search Terus kalian tulis saja disini services Kalian tulis saja services kemudian kalian klik services Kemudian silahkan kalian klik kanan windows error reporting service Kemudian kalian pilih properties Setelah itu silahkan kalian ubah menjadi disable Setelah itu kalian klik apply dan ok Dan kemudian kalian close Dan silahkan kalian mainkan game kalian Biasanya game kalian ketika dimainkan itu sudah normal kembali Dengan catatan laptop kalian sudah sesuai dengan Spesifikasi minimum game yang akan kalian jalankan Nah seperti itu Nah jika kalian terbantu dengan video ini Mohon klik tombol like dan subscribe Karena dengan like dan subscribe Maka channel ini akan semakin berkembang Dan kalian akan terus terbantu Dan terhibur dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian itu mengalami kendala Silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax